assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman kembali lagi di channel family jedan teman-teman gimana kabarnya hari ini mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dimudahkan rezeki Allah maami di video kali ini aku mau masak apa teman-teman suami aku minta udah digorengin udang crispy ya di sini aku udah siapin udang 300 gram dan aku juga udah cuci udah bersih udah aku buang belakangnya teman-teman ya kalau enggak mau dibuang juga enggak apa-apa ya dan ini juga aku udah bumbuin aku kasih sedikit garam dan sedikit merica hitam dan sedikit juga apa namanya yaitu bawang putih sama aku sedikit naruh ketak apa ketumbar sedikit sama Ajinemoto sedikit ya teman-teman enggak banyak sih sedikit cuil-cuil kayak gini takut asin gitu ya teman-teman soalnya aku mau pakai ini tepung ini apa namanya tepung bumbu sasa ini ya teman-teman aku mau pakai ini takutnya disini udah ada garamnya juga dan aku juga mau pakai boksumat ya teman-teman atau tepung panir ini aku bikin sendiri teman-teman tepung panirnya atau boksumat aku punya apa namanya cara bikinnya semoli semoli gitu semoli udah itu dikeringin semolinya dan terus udah kering nanti aku blender secara teman-teman jadi kayak gini kan bagus cantikin Masya Allah daripada beli mendingan kita bikin sendiri ya teman-teman pertama aku mau mau apa namanya mau ngelanjutin ini dulu ya mau bikin ini tepung tepung bumbunya ini ya teman-teman ini sebenarnya pakai apa mau bikin pakai ayam juga bisa ini sebenarnya punya ayam cuman aku mau bikin sama udang yang mau nyoba teman-teman soalnya aku baru pertama bikin kayak gini soalnya enggak pernah teman-teman aku bikin dari dulu enggak pernah aku bikin kalau mau makan ya aku beli di albek gitu ya teman-teman cuman mau nyoba hari ini apakah enak atau mau gimana ya dan aku mau lanjutin dulu ini dicorin kasih air sedikit-sedikit aja aku nggak mau naruh garam walaupun apa teman-teman takut asin nanti kita nanti cicipin ya biar nggak asin nanti kita cicipin terlebih dahulu dan nanti ini juga mau dimakan sama tahina ya teman-teman nanti kita bikin tahina tahina itu apa nanti lihat ya sama daun jerjir juga nanti katanya suami aku mau makan kalau kayak gitu nanti oh dan tadi aku naruh telur satu ya teman-teman disini aku lupa tadi telur satu dan sekarang kita taruh ini dulu namanya ini tepung panirnya atau boksyumat kita taruh boksyumatnya disini kita kira-kira ya teman-teman takutnya nanti naruh banyak dibuangkan saya gini gini aja kita gini teman-teman kita tekan-tekan biar tepungnya ke udang-udangnya gitu ya dan ini aku udah panasin minyak ya teman-teman dan kita biarin minyaknya benar-benar panas ya teman-teman jangan langsung kita naruh udangnya biarin benar-benar panas minyaknya nanti kita taruh udang ini aku udah dari tadi naruh kita sekarang taruh udang ya kita coba bismillahirrahmanirrahim Hai kan bismillahirrahmanirrahim aku kecilin hatinya biar enggak cepat matang bismillahirrahmanirrahim kita angkat ya teman-teman ini sebagian udah matang ya tuh lihat teman-teman cantik banget warnanya Masya Allah dan aku cicipin satu ya Allah enak banget teman-teman Masya Allah itu tepung tepung ini benar-benar enak Masya Allah tepung bumbu sasa ini Allah rasanya enak banget aja aku mau beli lagi ah kepada kita beli-beli terus albed kita bikin sendiri aja ya teman-teman kalau tahu enak kayak gini aku kemarin nyuruh ibu aku beli ini teman-teman nyuruh dibawain sama nanti aku itu enak banget teman-teman kita taruh lagi sisanya ya soalnya sebentar lagi suami aku datang teman-teman lagi beli roti katanya dia tadi ngebel kan ini mau dimakan sama roti teman-teman pelagi udangnya masih baru manis enak pokoknya up mantap udah udangnya udah sebuah aku goreng ya teman-teman lihat Masya Allah kebarakallah dan lanjut kita mau bikin tahina ya ini tahinanya ini mertua aku yang ngasih teman-teman ini udah udah apa udah ada apa namanya udah ada pel-pel aswatnya atau merica ya teman-teman cuman aku mau naruh lagi biar lebih enak gitu udah ditaruhin semuanya aku mau bikin sedikit aja ya teman-teman enggak mau bikin banyak-banyak soalnya biar enggak ada sisa-sisanya nanti dan aku juga mau naruh limun satu butir ya dan bawang putih sedikit aja ya teman-teman dan jangan lupa sama air panas itu harus biar enggak biar cepat gitu ya teman-teman aku mau lanjutin soalnya suami aku udah di luar Masya Allah inilah makan malam kita ya teman-teman udang crispy daun jarjir dan tahina ya teman-teman tahina dan kita makan sama roti ya teman-teman mari kita makan di luar Masya Allah kebarakallah hai 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 Mari kita makan malam teman-teman Bismillah aram Allah mebaru kata Hai teman-teman sama roti ya karena makannya orang sini Brung Saudi dan kita cocol-cocolin sama tahina apa yang telah menyebabkan mayonis, mayonis dan kecap dan ada kecap yang lebih baik dan ada kecap yang lebih baik selamat menikmati 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 selamat menikmati